Dari yang boleh-boleh itu yang gak boleh, yang seperti apa? Pembodohan publik Contohnya, ikan tidak layak kontes dibilang top grade kontes Kedua, ikan misalnya contoh dibilang line Thailand atau ori Thailand tapi gak beli dari Thailand Ketiga BU-nya 6 untuk di Giant, Pan, pada saat datang BU-nya gak Belum diukur gitu loh, jadi jangan pernah menyajikan suatu dagangan temen-temen Tapi kalau temen-temen gak tau apa yang temen-temen dagang Ada panitia, sorry bukan juri Di seluruh Indonesia pengen ngundang lu, boleh gak? Boleh, boleh aja Boleh, boleh aja kok Intinya apa peraturannya? Syaratnya? Yang pasti, tanggalnya, kita harus tau tanggalnya Terus kedua, target entry-nya berapa Jadi kalau kita tuh sekarang tuh kayak misalnya 500 entry, kliennya tuh tinggal juri ini Oke Kan lu juri kontes nih, ikan-kankan pasti mahal dong Gak juga sih Hah? Emang ada yang murah? Ada Paling murah berapa? Gue jual selalu UB 0 kalo lelah Hah? Gue kemarin ini, lu liat nih ya Kalo dibilang UB 0 ya? Nih, nih Empat ekor 0 nih, saksi ya Nih, kalo dibilang gua jualan ikan mahal Nih, nol kan yang menang siapa? Oding Ini 50k Gak ada sama aja Nah ini apa nih Les? Ini Grand Prix Jadi Gen L Genentical Never Lies Waktu itu, jadi si organizer tuh kayak mau buat kayak Grand Prix loh, kayak balap ya Jadi, ini Kara Aquatic juga 2020, ini di Ballroom Hotel Ballroom Hotel ya? Ya, Ballroom Hotel Tuh Ini Ballroom Hotel juga, ini 2-4 Oktober Ini kontes teras kota Teras kota ini 27-29 November Untuk saat ini entry terbanyak, 2.000 ekor Tidak 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 Gue pengen istilahnya pengen nanya nih Ada orang Yang mengatakan bahwa ini ikannya top grade Gue pernah tembak, Le Top grade ini dasarnya dari mana? Oke Ini yang sering juga gue mau edukasi buat teman-teman Thank you Le berarti punya vision ngeliat ke depan Gue setuju ama lo Le Jadi, gini top grade itu kan beda orang beda persepsi lagi betul sudut pandang yang berbeda kaya bilang grade A A plus grade B grade apa top grade segala macem ga usah jauh jauh deh dari yang paling kecil kita bilang size layak bilang S yang sini bilang M yang ini bilang L yang situ bilang M yang ini bilang S yang situ bilang B B itu aja size kita ga bisa tentuin apalagi grade ini double XL kok lu ngebeli gua sih? L honor lu gua kurangin jadi gini leh kan banyak sekarang, mohon maaf ya pemain-pemain yang istilahnya beridus beridus gua ga salahkan mereka tapi mereka mengatakan bahwa ikan mereka mahal gua makanya tanya dasarnya itu mahal dari mana makanya gua selalu tembak-tembak kepada mereka jadi gini kan dibilang tadi kita bicara CUPANG tadi seni ya tinggal lu kan bagus versi lu bagus versi orang berbeda karena kalo kita mau bicara jujur siapa sih yang mau bilang ikannya jelek semua orang kan bilang ikannya bagus nah makanya gua bilang tadi lu mau beli pas itu cocok ga cocok lu sendiri yang menilai jangan terlalu percaya dengan nama besar jangan terlalu percaya dengan nama itu jadi kalo lu ngerasa wah cakep lu anggap layak nih 2 juta ya lu bayar tapi kalo lu ngerasa itu ga layak ya 2 juta lu ga usah bayarin nah yang lebih penting lagi lu harus paham dulu kenapa ikan itu dinilai setinggi itu nah kalo lu ga dapet esensi kenapa harganya tinggi lu jangan beli karena banyak gini le aku kalo mau bongkar-bongkar gini banyak pemain pemula ya penjual pemula lah ya kan seller pemula yang dia mengatakan bahwa ini top grade makanya gua tanya itu menurut layak sendiri top grade itu dasarnya seperti apa top grade dalam apa dulu top grade dalam segi warna top grade dalam segi kontes kalo dia top grade dalam segi kontes tanya aja pernah juara dimana ikut kontes kalo pertanyaan kalo dia ga pernah ikut kontes dan ga pernah juara kok bisa jualan ikan juara nah sedang ke gua sendiri juri ditanya orang bang ada ikan buat kontes gua bilang ga ada karena beban menurut gua nanti siapa tau nanti dibawah malah ga menang ga menang wah dia bilang kan itu juri bohong tadi kan sudah kata nila ikan beban jadi lebih baik gua ga pernah bilang gua ikan jual juara jadi kalo lu mau beli ikan ya beli aja lu mau coba kontes silahkan banyak kok orang-orang beli ikan disini 30 ribu ikutin kontes juara 1 terus dia jual 800 ribu ya itu rejeki dia banyak emang ada disini 30 ribu banyak Andi Aistri beli ikan disini 35 ribu juara di jual 800 ribu tanya aja lah beliau hahaha gua boleh beli ga dong boleh aja asik oh boleh nanya ga apa genotif itu mau pengaruhi harga ga sebenarnya gini loh jadi kalo gua bicara bisnis di cupang ini balik lagi ke mindset oke seperti apa mindset yang benar ya lontong kita bicara lontong bagaimana lontong lontong ya oke lontong lontong sayur di pinggir jalan lu beli 5 ribu iya kenapa lu harus beli di mall lontong harga 35 ribu iya kenapa karena di mall kan ada pajaknya oke terus kenapa lagi tempatnya elegan terus pengemasannya lebih rapi oke kalo isinya sama ga rasanya kira 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 rasanya sama terus kenapa nah itu jadikan visualistiknya mungkin yang berbeda oke nah jadi balik lagi ke bicara ikan tinggal si seller packagingnya seperti apa ah gua rapi le misalnya oh ini videonya lebih bagus oh dia jelaskan detail usia anak ikannya nah dia bisa jelaskan apa kelebihan ikannya historical historical ikannya kan dijual seperti itu nah tinggal kita tadi sebagai buyer kita semak buyer atau engga lebih kritis lah ya yes nah menurut lu ah dia bicara oh ini ikannya dapatnya dari Thailand oke kalo kita mau bicara jujur blurim semuanya awalnya dari Thailand jadi kalo orang bebas aja mau ngomong lain Thailand di Thailand multikalar awal dari Thailand bebas aja orang mau ngomong lain Thailand nenek moyang emeral ini emang dari Thailand lu mau ngomong apa ya kan ya makanya dibilang lagi gue salah ga gue menanyain jadi ada orang bilang ini blurim gue dari Thailand ini ikan gue dari Thailand gue tanya tembak satu bahasa mana bukti dasar lo pembelian faktur pembelian dari Thailand oke jadi oke kalo gua sendiri bicara itu jualan ikan satu lain Thailand kedua itu ori Thailand itu bahasa gua pake untuk jual gua sendiri kan juga menjual ya kalo gua bilang ori Thailand berarti ikan itu aku beli dari Thailand memang untuk dijual di Indo itu aku bicara ori Thailand berarti ikan itu gua ambil dari Thailand gua ambil ini di Thailand gua resellerin di Indonesia itu yang gua lakuin gua pertama kali ngambil ikan itu 50 juta satu box terus gua ambil lagi 80 juta satu box gua jualin lagi gua berani ngomong itu ori Thailand karena memang ikannya gua ambil dari Thailand dan gua jual langsung dan gua selalu ngomong ini breedernya di Thailand jadi orang yang beli juga bisa cross check langsung apakah bener ikan yang gua tampilin sesuai dengan ikan yang dipunya orang di Thailand berarti ada faktur pembeliannya ya oh jelas ada bukti transaksi ada gak bisa ngaku loh kalo line Thailand line Thailand itu ikan gua beli di Thailand tapi gua buat ternakin di Indonesia dan anaknya yang gua jual yaa eno 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 nah gitu tapi kalo bicara sejarah ikan keturunan dia block line itu kan line itu adalah block line garis keturunan dia bilang line Thailand ya bisa jadi karena ikan mungkin awalnya dari sana cuman kalo mau ditanya jujur gak jujur kalo ditanya orang gimana sih bedain ori Thailand sama line Thailand gak akan bisa lu bedain tinggal kejujuran si seller nya sendiri dan sepiter apa lu lihat ikan itu jadi apa nih sudut pandang lae ini ketika semua orang yang istilahnya yaa apa namanya ya karena orang sekarang udah menjurus ke hobi nih beli ikan dan bahkan ada yang cerita ke gua leh bang tolong bang gua cari ikan yang murah bang karena gua habis resign segala macem bla 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 jadi menurut gua sekarang kayak udah tercipta ekonomi baru ekonomi hobi cupang ini leh menjadi sebuah ekonomi paradigma baru pada istilah untuk negara kita ini leh jadi sudut pandang lae istilahnya sederhana gua cuma minta sudut pandang lae benar atau salah sudut pandang lae istilahnya cupang ini menjadi sebuah pelarian menurut lae itu bagaimana sehingga mengkomendasikan nya gila gilaan ee sebenernya kalo kita bisa bicara pelarian boleh tapi kalo gua sih lebih ngeliatnya itu peluang peluang semua orang melihat bisnis itu kadang merasa ada peluang yaa oke nah jadi cuman seberapa lama dia bertahan lagi yaa tinggal seberapa bisa lihat dia peluang itu seberapa bisa dia packaging nya packaging nya packaging nya terus ya lo kalo cuman sekedar ngandal ngandal ngomong gini 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 ya sampe mak ngomong tuh sampe kapan orang lo bisa lo tipu emangnya orang gak pinter pinter emangnya cuman lo aja yang jualan cupang emangnya orang gak akan puas beli satu emangnya akan beli beli yang lain dia akan banding bandingkan emangnya nah begitu lo gak bisa jelasin kelebihan ikan lo sendiri lo akan jatuh emangnya kalau gua sih ngajarin orang teman bebas teman teman boleh memanfaatin cupang ini sebagai ladang bisnis boleh yaa sebagai mata pencarian boleh nah dari yang boleh boleh itu yang gak boleh yang seperti apa pembodohan publik contohnya ikan tidak layak kontes dibilang top grade kontes hmmmm kedua ikan misalnya contoh dibilang line thailand atau ori thailand tapi gak beli dari thailand ketiga banyak sih leh sebenarnya bisa bicara ukuran terus grade nembak nembak size gitu loh misalnya kayak bu nya 6 untuk di giant pan pada saat datang bu nya gak belum diukur gitu loh jadi jangan pernah menyajikan suatu dagangan teman teman tapi kalau teman teman gak tau apa yang teman teman dagang itu yang gini storytelling nya harus bener bener detail untuk packaging packaging kemasan produk itu oh jelas dong iya kan bener gak contoh lo sekarang beli ikan 1 juta lo dapet pack nya terus dirakit worth it gak lo lo sebagai pembeli ini gua bayar lo bayar nih gue jual iya gue bilang ikan gue top grade 2 juta tapi gue packing nya pake dust dilipet-lipet lo belinya pada saat lo buka tuh dateng 2 juta setengah lo pasti pikiran lo apa dilipet-lipet dustnya misalnya dust yang dirakit lo dust yang dirakit gitu oh dirakit gitu lo pakit gitu lo pakit ini tuh tapi lo belinya udah 3 juta 5 juta lo pertama kali terima tuh di packingan gimana rasanya hati lo jelek banget loh kecewa gak lo kecewa gak nah itu maksud gua seharusnya dikirimin pake berangkas yes gak pake minimal pake styrofoam lo gini lo lo udah dapet nih kita bicara ngomong ya lo mungkin modal lo misalnya kita bicara 3 juta lo jual lagi ikan tuh 5 juta masa sih lo mengeluarin 50 ribu buat box styrofoam lo gak sanggup nih gua boleh curhat gak lo ya gua pernah belikan ya kan di salah satu daerah dan ngeri gak lo ya ini styrofoamnya cuman di lap istilahnya dibuat lah di packaging styrofoam terus dia ikut cuma satu doang dong solasin cuma satu doang itu nyampe ikannya udah berantakan itu ya itu tadi makanya gua bilang sayang banget gitu loh sebenarnya ikan lo bagus ikan lo layak dijual seperti itu tapi lo gak kemas dengan baik storytelling karena gini satu konsumen kecewa akan menyebab ke 10 konsumen yang lain satu konsumen puas itu cuman nyebar ke 2-3 konsumen lain nah itu loh jadi sayang banget kalo lo gak bisa kemas dagangan lo dengan baik nah makanya gua bilang tinggal balik ke mindset contoh kayak gua bicara gua sering jual gua bahasa gua paling tau orang tau beta follower gua suka nipu tapi gua gak suka bohong apa perbedaan nipu dan bohong? oke kita bicara nih BO nya 6 aslinya BO nya 5 bohong gak? bohong nah kalo gua bilang ikan ini bagus menurut gua ikan ini bagus lo kuninya cakep segala macem itu kalo otos orang dateng diliat dia bagus pada saat dateng ikannya gak sesuai dengan yang dia liat di awal lo ngerasa dia apa? ditipu tadi kan gua ngomong menurut gua bagus tapi gua gak pernah menurut lo bagus hmm tapi akhirnya kecewa gak terima bang nah sekarang gini kan gua suka nipu tapi gak suka bohong lo dibohonginnya dimana? kok abang mau nikmati penipuan ini? nah berarti gua mengedukasi temen-temen supaya lo tau pada saat lo belikan lo harus jadi smart itu yang mau gua sampein oke eh le ini yang lagi aja nih gak? kita cut ya oke temen-temen ini di sesi pertamanya jangan lupa subscribe, like, dan komentar ini semakin dalam semakin menarik kan obrolan kita nanti kita akan lanjut lagi bye bye le buktikan dong kepada gua bahwa lu adalah bener-bener juri oke jadi kalo di internet nanti temen-temen setelah selesai menjalani apa sekolahnya studinya itu kayak seminar 1, seminar 2, seminar 3 terus magang 1, magang 2 gua bacain dulu ya 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 nah ini Stefano Sihol lu orang Batak ya? ya gua orang Batak lah lu gua juga orang Batak leh? oh berarti kita sama-sama orang Batak gak? iya diselesaikan pada pada 3 tahun yang lalu ya muda gak nih? eh bulan 3 bulan 3 ya pada bulan Maret 2018 tanggal 3 tanggal 3 ya tanggal 3 Maret 2018 sekarang 2020 iya udah 2 tahun 2 tahun lah ya 2 tahun lewat yang tangan nih? ini judging board chair dunianya itu Sarawut Kurongsak ini orang Thailand hmm ini judging board area 6 pada saat itu orang Indonesia Kohermanus Arianto ini asli orang Lampung Hermanus? iya sekarang masih ada orang? masih hmm tapi bukan judge sertifikat chair lagi area 6 sekarang udah orang Singapura bang salah nasi ya setelah lu mendapatkan sertifikat ini apakah lu semakin istilahnya semakin apa namanya ya bergair gak untuk menjadi juri? oh jadi gini kalau udah punya sertifikat itu harus menjuri minimal 2 tahun sekali kalau gak ini hangus oh terus gini leh ada nih misalnya panitia pengen ngubungin orang-orang yang mungkin bayaran lu mahal atau gak sih? sebenarnya kalau dibilang mahal juga enggak lelek sebenarnya untuk saat ini gua sendiri gua sendiri kalau lokalan sih ya gua cuma minta kalau memang ada akomodasi untuk kesana ya gua minta keluarin akomodasi contoh bicara kita ke daerah nih Kota Bumi atau Kota Bumi ya gua minta paling guit bensin gua hmm karena kan gua kesana karena permintaan lu gitu bukan karena gua pribadi wajar dong gua minta kan nah masalah honornya sendiri ya seikhlasnya temen dianggap kelayakannya aja untuk gua meninggalkan waktu dan anak istri gua kan dirumah gitu aja sih gitu loh yang menurutnya seribu seribu biasanya lokalan ya kalau misalnya nasional biasanya sih dikasih ya dikasih ya itu range dua ribu up paling tinggi lu dibayar sana berapa waj hmm berapa ya paling tinggi paling tinggi selama ini masih dua ribu aja dua ribu? dua ribu aja sampai detik ini dua ribu sampai detik ini dua ribu itu kan capek nih dari pagi sampai sore waj ya karena kita bebannya ini leh kita kan juri untuk mengedukasi nah sekarang ada gak juri yang godong? banyak kayak gimana jamannya? ya ngaku-ngaku juri jadi kita diminta identitasnya harusnya gini juri certified itu harusnya tau siapa-siapa juri certified begitu dia ngomong juri certified undangannya salah satu juri certified sekarang di Indonesia itu cuma ada dua belas juri certified satu Indonesia yang punya sertifikat seperti ini cuma ada orang dua belas dua belas orang yang punya sertifikat ini? dan lu orang yang keberapa? gua mungkin orang yang kesembilan kesembilan? kesembilan cuman dua belas juri? dua belas juri saat ini yang masih dulu ada banyak tapi mungkin sebagian udah ada yang langus ya saat ini yang masih certified di Indonesia ada dua belas orang lu dari undang kemana aja sekarang? gua diundang ini ada gua tunjukin ya gua awal pertama kali 2018 itu di Medan itu sanction jadi International Beta Congress sanction 2018 terus habis itu gua ke Batam sanction juga habis itu 2019 gua ke Surabaya sanction juga terus kalo yang beran lokalan itu gua paling jauh di berau tapi misalnya seandainya ada juri-juri di seluruh Indonesia eh ada panitia sorry bukan juri di seluruh Indonesia pengen ngundang lu boleh gak? boleh boleh aja boleh boleh aja intinya apa? peraturannya? syaratnya? yang pasti pertama tanggalnya kita harus tau tanggalnya terus kedua target entry nya berapa? target entry nya berapa? misalnya berapa toples gitu ya? target entry nya misalnya berapa entry yang lu harapin? oke jadi kalo kita tuh sekarang tuh kayak misalnya 500 entry layaknya tuh 3 juri oke 1.000 entry layaknya tuh ada 5 juri oke nah 2.000 entry layaknya tuh ada 9 juri nah jadi jangan sampe target entry nya kasih tau ya? ya target entry nya 2.000 tapi nyapin juri cuma 3 cingsan? nah kesian gitu loh makin juri kasarnya tuh gak dahla oh iya nah ini ini apa nih Le? nah ini lokal ini Lampung yang kemarin ya Indonesia Beta Spenders ya jadi ini club 2 disini ada chapter jadi chapter tuh kayak eee provinsinya jadi si Lampung itu ada eee INBS di Lampung INBS ini tersebar dimana aja? eee saat ini chapter ada di Lampung di Kepulauan Riau Riau terus di Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan terus Kalimantan Timur Kalimantan Timur terus Kalbar gak? Bali Kalbar on process semua lagi banyak lagi on process buat diriin-diriin chapter lagi dulu banyak Le cuman eee karena searah satu chapter itu harus ada 5 member satu provinsi ooo 5 member member INBS gimana cara bergabung di INBS? eee bokeh buka aja di fans page-nya INBS fanpage ya? iya fanpage orang-orang mungkin gak tau fanpage itu apa? fanpage itu ya kayak apa ya halaman penggemar halaman penggemarnya INBS ya pokoknya kan ada facebook facebook itu kan ada dua facebook profile facebook fanpage nah itu yang di like-like-like itu view facebook fanpage itu bisa daftar disitu? bisa daftar disitu bisa daftar disitu berapa biayanya? untuk pendaftaran pertama kali 50 ribu terus iuran per tahunnya 100 ribu ooo organisasi soalnya ya iya oke oke siap 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 nah ini apa nih Lec? ini grand piece jadi gen L genetical never lies waktu itu jadi si organizer tuh kayak mau buat kayak grand piece loh kayak balap ya nah jadi ya ajang seperti ini kontes eee live langsung online ya maksudnya eee on the spot setelah covid semasa padam covid ini yang pertama 17-19 Juli dulu kan kita sebelum ini ada kontes online nah ini udah on the spot lagi di arena ini di Tangerang iya 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 2020 juga oke nah ini ini Kara Aquatic juga 2020 ini di ballroom hotel ballroom hotel ya? iya ballroom hotel ini ballroom hotel juga ini 2 sampe 4 oktober Royal Palm Hotel Jakarta iya 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 sebagai juri juri udah dapat juga ini ya iya nah ini apa nih cakep nih ini yang terakhir ini kontes teras kota teras kota ini 27 sampe 29 november ini untuk saat ini entry terbanyak 2000 ekor wow ada 9 juri yang bertugas 2000 ekor kita ada 9 juri bertugas selesai kita waktu menjuri jam 1 malem mulai dari jam 10 pagi sampe jam 1 malem oke le banyak orang mengatakan bahwa lu tuh orang yang sombong le iya memang gua sombong le kenapa lu sombong? karena kalo gua baik nanti orang DM-DM gua kalo gak dibalas gua dibilang sombong coba diri gitu ya nah terus kenapa lu dengan dengan gaya lu seperti ini? gini gini ee gua mau sharing orang dia bener-bener minat gak sama cupang dengan gua yang ngomongnya kasar atau orang mulut sampah gak ada ahlak congor apa gitu tapi dia bahas gini ya gini tapi dia berani gitu masih tanya gua berarti dia bener-bener mau belajar hmm sebenernya lu baik apa sombong le le sekarang anggapnya gua baik atau sombong ya temen-temen yang menilai gua gak bisa nilain oke sebenernya kalo gua sih kalo lu kenal gua secara media gua pasti sombong gua pasti orangnya dibilang orang ngulut sampah lah gak ada ahlak segala macem emang gimana? mereka bilang lu sombong emang gimana? ya misalnya kayak bahasa gua kan nah lu misalnya lu bong aja kena tipu lu mau aja dibodohin segala macem ya bahasa-basa gua seperti itu kan ya lu kalo kalah kalah gitu lu jadi pintar lah segala macem pokoknya bahasa-bahasa gua yang seperti itu kasar sebenernya gua satu kenapa gua lakuin seperti itu kenapa? gua mau bener-bener lihat orang yang mau belajar tuh seperti apa karena banyak orang hobi sekarang nih karena orang yang ramah tanya 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 cuma sekedar tanya doang tapi memang gak mendalami tapi kalo dia udah ngerasa gua takut nih nanya abang ini tapi gua mau belajar segan gitu segan gitu ah ini sombong segala tapi dia beranikan diri dia buat bertanya berarti dia bener-bener orang mau belajar jadi begitu orang nanya gua berani DM gua gua akan respon dengan baik kayak gua respon pertama kali gua lupa lu sebenernya istilahnya dulu dia si layah ini pernah ngechat gua gua lupa karena sakit banyak gua ketemu orang ya kan? tapi lu sombong dari lahir dari lahir jadi kita sama-sama sombong ya sama-sama sombong gak apa-apa sih gua dibilang sombong kenapa? karena kalo gua ramah di depan orang begitu orang DM gua gua gak bales gua malah dibalang sombong oh iya bener juga ya mending sombong aja ya sombong duluan jadi kalo orang juga gua gak bales kan orang mikir wah iya memang orang sombong jadi gua besar pernah mengatakan gua sombong dari kecil dari gua miskin ketika gua kaya orang mau ngomong apa iya bener ya kan? bener gua orang sombongnya dari kecil dari gua susah ketika kaya iya betul tetep aja sama kan? gitu loh jadi itu maksud gua jadi daripada gua nanti gua baik tapi begitu DM gua gak bales image lu malah bilang gua sombong sombong kayak gua dikatain juga sombong gimmick doang di depan orang kaya baik baik aslinya gak baik gitu aja kenapa gua lagak kaya gini ya kalo orang DM gua gua respon karena gua satu basically gua kerja gak setiap saat gua pantengin sosmed sama gua juga kerja itu lah makanya jadi kalo kita dibilang sombong biasa gua nikmati sih iya nikmatin aja nikmatin sombong sih lu gua sombong dari susah hahaha sebenernya gini loh kalo gua nilai dari pribadinya lain gua bukannya istilahnya apa ya karena disamping lu gua bilang lu baik gitu enggak 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 pertama gua ngobrol sama dia gua DM dia di instagram gua lupa loh pernah waktu itu si Andi pernah ngerekomendasiin gua lupa gua lupa lah ya karena saking banyak ketemu orang gak apa-apa ya kan? lupa tau ku banting nanti kau pake ini gimana lah ini jadi menurut gua Lai ini gak sombong cuma tengil hahaha sama aja iya 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 menurut lu gua ini gimana Lai? ya apa ya kalo dari packaging awal mungkin keliatan sombong jadi kan kita tuh tak kenal sama kata saya oh iya 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 kenali dulu baru bisa menilai orang iya 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 jangan liat cuma dari kulitnya liat dulu isinya siapa tuh isinya lebih sombong juga hahaha 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 selpe-selpetan Lai Lai gini Lai kan lu juri kontes nih ikan-ikan lu pasti mahal tuh gak juga sih hah? gak juga emang ada yang murah? ada paling murah berapa? gua jual selalu OB 0 kalo Lela hah? gua kemarin ini lu liat nih ya kalo dibilang gua masa OB 0 ya? nih nih 4 ekor 0 nih saksi ya nih kalo dibilang gua jualan ikan mahal nih 0 kan yang menang siapa? Oding ini 50k gak ada sama aja tuh OB 0 OB 0 50k ya omnya iya OB 0 loh ini 50k gak ada tembusnya berapa? ini 4 ekor nih 0 ini 4 ekor nih 0 ini OB 0 tembusnya berapa? 0 0 jadi gratis? gratis ini giveaway kali le gak gua mau gua mau ini gimana triknya OB 0 tapi jadi gratis le iya gimana caranya? iya gua OB 0 ya gua OB 0 karena orientasi gua bukan nyari duit semata luasnya berapa kelo sorbon? luasnya 0 so OB 0 kelo sorbon? ya kan gua OB 0 orang bit 0 iya kan? karena orang benci sama gua gua sombong itu gak ada yang ngebit lagi jadi sampe gua inti nguntut 0 yaudah orangnya dapat ikan gratis ya 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 lu berani gak? bukan gua berani cuman gua lagi menyerapi kata katanya berarti ngebeat pertama yang OB langsung deal enggak jadi gini gua lelang lelang kita bicara durasi 2 menit begitu ada yang ngebeat OB 0 next beat 200k 4 ekor female multi oke langsung ada yang pertama kali 0 ketik gua sematin dong 0 waktu abis next beat disematin gak? gak ada yang ngebeat oooos berarti gua juga bisa OB 0 next beat 1000 gak ada yang ngebeat trik juga iya kawan terus jika flash deal disini berapa lho boleh doang tunjuin gantik�nya murah kalau yang murah-murah tak rapang aja kayak gini gini ontigger gua udah tulis simpenan kok simpenan simpenan ini ikan gua mau melebiin ikan dari luar gua cuman belajar kita belajar objektif ya kalau bagus kita bilang bagus ini kan gua datangin dari Thailand dari Thailand jadi ini bener-bener kalau di center ada center ini bener-bener clean enggak ada irit enggak ada black scale seperti garis warna-warna biru-warna biru ya enggak ada warna sama sekali dari atas tuh enggak ada clean bener-bener clean kalau di kontes ini yang dicari jadi dia enggak ada minus 17 dan ada minus 9 nah ini gua jual seharga satu juta setengah wow super-rate gini ya ini dari Thailand ini angkos kirimnya aja satu ekor 250.000 coba tanya bahasa Thailand bisa nggak ya kaponkap selangkap sawadikap ya sawadikap ngangkang Kak terus sini kalau yang ini yang ini enggak ikan hobis ya kalau gua bicaranya kalau ikan yang tidak ada kelasnya di kontes IPC gua bicaranya ikan hobis kalau gini-gini gua jual kadang 100 ribu 200 ribu nggak mesti mahal ya ya kecuali gini gua jual ikan hobis mahal kalau ikan tuh masih rare atau langkah di Indonesia sendiri nah itu akan gua jual dengan harga tinggi nah mana yang mahal-mahal mana kebetulan lagi enggak ada ini beli-beli ini beli-beli ini beli-beli 350.000 paling mahal 500.000 ya 500.000 300.000 nah kemarin Andi yang beli 50.000 yang mana le yang 50.000 dia beli samurai mana beli samurai udah enggak ada lagi seriannya yang yang rata-rata yang 50-30.000 55.000 ya kayak gini ikan-ikan yang seperti ini 50.000 nih 50.000 100.000 biasanya gua bing 50.000 100.000 tuh 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 dibe génizein ga tuh 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 itu tuh ai woods di kari tem Gyukhihihihihihihihihihihahah dikeernya ini ini GA nih coy GA emang sering giveaway giveaway biasanya sih kemaren di follower 5000 10.000 sama 20.000 ini follower 20.000 kemaren total nilai giveaway nya 15 juta ada utamanya handphone A11 emang berapa ini ikan segini? kalau ini kan grade nya kalau gue bilang orang bicara grade jadi ini ikan yang gue pisahin memang buat untuk jadi indukan gue jadi sama aja gue kayak ngasih pabrik gue buat temen-temen ya enggak rugi Lek? enggak lah kan belum tentu juga berhasil rezeki kan udah dengar tuh belikan mahal-mahal belum juga berhasil ya kan rasanya tuh sama koki berbeda nasa pasti beda nah itu tuh ini ada simpenan simpenannya berarti ada mungkin satu buat gue ini GA ini kok enak kuning kuning sih Lek? ini pake obat treatment nah ini GA nya kan cakep giveaway nya? ini harga berapa nih? itu biasanya dilepas harga 1 juta setengah lu GA begini? ikan begini? ini GA juga kalau giveaway itu harus kasih yang terbaik dong apa udah kaya? apa gimana? enggak juga kaya tapi kalau gue ngerasa orang harus worth it untuk nungguin lu giveaway ikutin syarat-syaratnya harus dapat yang terbaik menurut gue ya kalau ini ikan-ikan simpenan ini giveaway juga tuh giveaway juga tuh guys ini rata-rata ikan-ikan mantep ini tuh giveaway oke oke siap tuh widih takkep ya Lek ini kok ketutup sih warnanya buram buram iya 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 biasanya bisa gue pake buat indukan atau buat main iya 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 terus ini juga sama nih? ini apa nih? ikan biasa biasa aja Lek hasil tenakan sendiri ini kenapa nih palanya ke jedot baskom Lek? kayaknya pinjol ya? iya jadi gini Lek gue punya prinsip sejelek apapun ikan gue sakit gak akan gue buang karena gini kenapa kenapa? ini kan lo ternakin gue jadi banyak tega banget lo begitu dia hidup lo malah matiin atau lo buang lo kasih arowana masalah? enggak tega gue gue biar aja dia gue rawat gue kasih makan sampe dia mati sendiri lo ciptain kehidupan tapi lo bunuh akhirnya ngapain? manusiawi kasihan kalo lo dihidupin terus tiba-tiba lo dibun gimana rasanya? karena gak ada bedanya kalo kita dengan pecita anjing juga ya iya iya kan? makan tidur bareng sama anjing makan bareng sepiring iya iya gue kategor gue mau ngikutin gue tarik dulu asal gak? gak pernah gue makan gitu maksudnya kan ada kan pecita anjing ada iya kan? dog lover itu yang kayak siapa? bems siapa namanya? Leva Aryo ya? itu lagi iya sih menarik banget sih jadi banyak banget yang gue dapetin memang rata-rata orang-orang kalo ikannya jelek dibuang leh kasih arowana kalo gue gak kenapa? karena lo pada saat ngebrit itu kan berarti lo mau menciptakan kehidupan begitu ikan itu lo dapet kehidupan itu kenapa lo mau musnah ya? jadi kita harus rawat ya? harus mencintai iya gue rawat dah gitu lo karena gue pikir gini percaya gak percaya ya mungkin gak ada hubungan sama agama begitu lo buang suatu ikan lo akan kehilangan ikan yang lain percaya gak percaya? udah lem nih percaya gak percaya jadi sedih lo leh gue pernah itu gue sebelum itu gue pernah punya ikan terus ikannya jelek gue kasih makan kelilih satu bulan gue gak dapet omset penjualan gak tau kenapa ikan gue pada gak laku eh gue mau ngalamin juga leh gue sumpahin ikan gue gak mau kawing-kawing kan? gak mau wik-wik dia leh mati lo bener mati weh nyusel kan? nyusel mati jadi kayak ada simak ada aura dari hati kita ya terpancar kan memang kok ibu kalo gue sih selalu ngomong gini kayak gue mau kasih tau sama temen-temen kalo gue sih gak percaya pada saat gue ikut kontes ya gue kan tuh mau ngomong Tom lo ntar main ya lo gak jadi juara itu gak apa-apa Tom tapi lo usahain lo bisa jadi tunjukin per momen yang baik ya mudah-mudahan lo bisa banggain gue dengan bawa bawa piala nah itu cari tuh bener apa gila leh? menurut gue gila cuman gue disitu mengapresiasi ikan gue sendiri gue menghargai rawatan gue sendiri begitu udah dapet piala kebahagiaan gue lah jadi lebih lengkap terus kalo ikannya dari Thailand ngerti gak itu om? eh? kalo ikannya dari Thailand nah itu aku juga bingung yang penting aku ajak ngomong aja om itu om pasap-pasap ya kan? gimana tuh? eh om co, kalo gak menang kau aku patah api kau bodoh tuh nah aku pisah man gitu gitu kalo gue lelang biasanya gue bilang gini eh semoga lo jadi berkat ya karena tiap bulan gue bukan ngomongin diri gak setiap bulan gue tetep sisihin hasil penjualan gue buat ke Pantiaswan atau orang-orang yang membutuhkan atau gue biasanya online ke kitabisa.com kita bisa.com kasih gue sering ngasih juga disini ngasih kesitu gitu loh jadi jadi berarti sebenernya lo orang sumbong tapi baik le? ya banyak kita lakuin sih kalo gue sih bicaranya karena sebagian sudut pandang ya ya sebagian sudut pandang ya jadi kadangan gue pernah terakhir itu buat lelang itu untuk sembilan kota sembilan panti di sembilan kota berbeda jam sembilan tanggal sembilan bulan sembilan kemarin itu kita sumbang sembilan panti boleh cek ajalah di feed instagram gue ada posting itu dan gue gak pernah pake nama beta follower sebagai penjenai itu seller cupang supaya seller cupang semuanya didoain sama anak-anak panti asuk kamu mau liatnya kurang le? berkat kau ini le ya kan? kami semua terinspirasi motivtrasi ya kan? iya 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 le boleh liat ikan disini le? boleh 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 yuk guys kita akan liat ikan disini guys jangan lupa subreker komen dan like jangan berpikir suatu itu dirapat dari yang instan semua orang yang berbisnis di cupang diawali dengan proses ya siapapun itu ya nama-nama besar seperti bang diway supaya orang pernah liat lah seperti apa proses perjalanan di arah ke mensong cupang jadi jangan berpikir suatu itu bisa dijalani dengan instan subrek amos tv subrek amos tv amos tv gongk il blah subrek amos tv subrek amos tv subrek amos tv subrek the amos tv gila bang berkat namastv ikan saya pada kosong semua nih ini kosong semua ikannya pada kosong semua stok habis bang gila stok habis bang tuh gak ada stok lagi nih stoknya habis berkat amastv tuh soliter pada kosong semua stok habis oke terima kasih nih amastv di farm jks solot semua tuh pada habis ikannya mantap tuh kosong kosong semua kosong mantap pokoknya sukses buat amastv galeri juga kosong toples tengkurap mantap lah thank you amos nih berkata amos beta nih kan gua kosong semua anjir tinggal isi ulang lagi nih kita bersempet gitu kosong kosong terima kasih untuk bang lano dan bang amastv buat bonusnya dari bang lano terima kasih juga buat tempat amos sudah kasih tau tempatnya di metro terima kasih amostv ikannya mantap terima kasih amostv banyak bonusnya nih ikan mantap mantap ikannya tuh terima kasih Terima kasih telah menonton!